Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus membuka wawasan baru tentang kesehatan otak di masa lanjut usia. Jika Anda baru pertama kali berkunjung, jangan lupa subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik dari kami. Jadi baru-baru ini, sebuah penelitian dari Universitas Exeter di Inggris menunjukkan hubungan yang mengejutkan antara bermain alat musik dan kesehatan otak. Penelitian ini melibatkan lebih dari seribu orang dewasa berusia di atas 40 tahun. Tim peneliti mengamati partisipan yang terlibat dalam kegiatan musik, seperti mendengarkan, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Hasilnya? Menakjubkan. Menurut jurnal berjudul The Relationship Between Playing Musical Instruments and Cognitive Trajectories, yang ditulis oleh Anne Corbett dan timnya, mereka menemukan bahwa orang yang aktif memainkan alat musik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam memori kerja dan fungsi otak mereka. Anne Corbett, salah satu peneliti, menyatakan bahwa bermusik bisa menjadi cara untuk memanfaatkan ketangkasan dan ketahanan otak, yang dikenal sebagai cadangan kognitif. Jadi apa yang membuat bermain alat musik memiliki dampak positif pada kesehatan otak? Menurut penelitian, aktivitas musik dapat meningkatkan cadangan kognitif, membuat otak lebih tahan terhadap penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Namun penelitian ini juga menyadari bahwa faktor lain seperti pendapatan, pola makan, dan gaya hidup secara keseluruhan juga berkontribusi pada kesehatan otak. Anne Corbett menekankan pentingnya pendidikan musik dan mengatakan bahwa mempromosikan pendidikan musik akan menjadi bagian berharga dari inisiatif kesehatan masyarakat untuk mempromosikan gaya hidup yang melindungi kesehatan otak. Jadi teman-teman, mungkin bermain alat musik bukan hanya membawa kebahagiaan tapi juga merupakan investasi untuk kesehatan otak di masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang temuan ini? Jangan lupa beritahu kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati kontennya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update dengan video-video menarik dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.